Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Abu Janda rela masuk neraka daripada ketemu Habib Rizik dan Abdul Somad di akhirat Pegiat media sosial Bermadi Arya alias Abu Janda kini mulai terlihat aktif di media sosial Setelah lama menghilang pasca kasus ujaran kebencian terhadap Islam dan rasis terhadap Natalius Pigai Dilihat di akun Instagram at Bermadi Aktivis 2, Abu Janda ikut merespon kontraversi Gus Miftah yang berceramah di gereja Abu Janda mengatakan bahwa dirinya enggak masuk surga jika di dalamnya akan bertemu dengan Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad dan juga Tengkuzul Karnain Abu Janda rela masuk neraka ketimbang harus bertemu dengan orang-orang itu Jika saya sebagai muslim bakal masuk neraka menurut saya hanya karena saya mengucapkan Selamat Natal atau karena masuk ke dalam gereja so be it Biarkan minimal di akhirat nanti saya tidak ketemu dengan Rizik Jabul, Somad, Tengkuzul dan kawan-kawan Nah justralalah kalau harus menghabisin kekal selamanya bersama mereka Tulis Abu Janda beberapa waktu lalu Dia mengatakan bahwa dia banyak masuk keluar gereja dan mengaguminya Menurutnya tak perlu mempermasalahkan Gara-gara Gus Miftah ceramah di gereja Somad langsung keluarkan fatwa haram muslim masuk ke gereja Alhamdulillah saya muslim dan saya sudah keluar masuk gereja Mengagumi keindahan arsitektur dan interiornya Lebih lanjut Bermadi Arya juga mengatakan Jika ingin menjadi muslim yang baik Maka tak perlu mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Membuat saya semakin yakin Jika ingin jadi muslim yang baik Apa yang somat larang lakukanlah Insya Allah kita akan jadi muslim yang baik di mata Allah Sebelumnya kepolisian hingga kini Belum menahan atau menetapkan tersangka terhadap Kasus Abu Janda yang dipolisikan oleh ketua KNPI Padahal Abu Janda sendiri telah diperiksa sebanyak 2 kali Atau kasus ujaran kebencian dan juga rasis di media sosial Polisi berdali hingga kini proses masih berjalan Terima kasih telah menonton!